Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat semua Bertemu lagi di Asyiknya Belajar Dari Rumah bersama Bu Sylvie Jika menurut kalian video ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan like sebanyak-banyaknya ya anak-anak hebat Terima kasih Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5 Tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke 5 dan ke 6 Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak, pada pembelajaran 2 kemarin Kalian sudah belajar tentang kelainan pada tulang manusia Salah satunya yaitu osteoporosis Masih ingatkah kalian apa itu osteoporosis? Ya, betul sekali Osteoporosis adalah kondisi saat kualitas kepadatan tulang menurun Kondisi ini membuat tulang menjadi keropos dan rentan retak Gejala terjadinya osteoporosis ditandai dengan Adanya sakit pada punggung, postur tubuh yang bungku Dan mengalami cedera atau keretakan tulang Pada gambar tersebut, tulang yang sebelah kiri adalah tulang yang normal Dan yang sebelah kanan adalah tulang dengan osteoporosis Nah, jenis vitamin yang dapat menjaga kesehatan tulang Sehingga terhindar dari osteoporosis adalah vitamin D Vitamin D bisa kita dapatkan salah satunya yaitu dengan berjembur di bawah sinar matahari Selain itu, dengan menerapkan pola makan yang sehat Disertai dengan melakukan olahraga secara teratur Bisa mengurangi resiko mengidap osteoporosis Selanjutnya adalah gangguan atau penyakit otot manusia Yang pertama yaitu hipertrofi Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat Karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus menerus secara berlebihan Yang kedua yaitu atrofi Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot Yang ketiga adalah stif atau kaku leher Kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapezius leher Akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak Yang selanjutnya adalah tetanus Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan oleh bakteri Namanya adalah Clostridium tetani Tetanus dapat menyebabkan otot menjadi kaku dan gejang-gejang Nah kakunya otot ini dapat membuat rahang itu menjadi terkatup rapat dan tidak bisa dibuka Nah siapa disini yang pernah mengalami sakit di leher saat bangun tidur? Nah sakit di leher itu biasanya kita sebut dengan salah bantal Nah apa itu salah bantal? Menurut dokter Melia Waryanto SPAK Salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur Di mana leher itu terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan ataupun ke kiri Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticolis Nah torticolis itu biasa kita sebut dengan tengeng atau nyeli leher ya anak-anak Nah tengeng atau torticolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan Lalu apa sih yang menjadi penyebab torticolis? Nah penyebabnya banyak ya anak-anak Ada salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku Sehingga pundak kita ini menjadi pegal dan kaku Leher menjadi terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan Sendi dan reumatism otot leher Bagaimana ya cara mengatasi salah bantal? Nah yang pertama posisi tidur harus nyaman Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau terlalu keras Jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh kita Selanjutnya yaitu tidak tidur di atas kasur yang keras Nah itu ya anak-anak cara mengatasi ketika kita mengalami salah bantal atau torticolis Yaitu nyeri di leher Sekarang Bu Silvi mau tanya Apakah kalian tahu mengapa rangka manusia itu bisa digerakkan? Ya rangka manusia dapat digerakkan karena adanya sendi Apa itu sendi? Sendi adalah tempat hubungan antara dua tulang atau lebih Hubungan antar tulang disebut persendian Ujung tulang-tulang tersebut dilapisi tulang rawan Nah terdapat tiga jenis persendian Yang pertama yaitu sinartrosis atau sendi mati Sendi mati atau sendi fibrosa menghubungkan dua tulang atau lebih Yang tidak menimbulkan pergerakan Jadi sendi mati atau sinartrosis itu tidak menimbulkan pergerakan ya anak-anak Nah contohnya apa? Contohnya adalah sendi antar tulang tengkora Yang disebut sutura Serta gomfosis atau penghubung gigi dan tengkora Yang kedua yaitu amfiartrosis atau sendi kaku Macam-macam sendi tubuh lainnya yaitu sendi kaku yang memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas Nah jadi sendi kaku ini tetap ada pergerakan Tapi pergerakan itu sifatnya terbatas Sendi kaku salah satunya terdapat pada ruas tulang belakang Serta simfisis pubis pada pinggul Nah yang ketiga yaitu diartrosis atau sendi gerak Sendi gerak dapat digerakkan dengan bebas dan leluasa Nah kalau sendi gerak ini geraknya bebas ya anak-anak Sendi gerak disebut pula sebagai sendi sinovial Sendi gerak ini memiliki cairan disebut cairan sinovial Dengan bantuan cairan sinovial sebagai pelumas Sendi dapat digerakkan Nah jadi kalau sendi mati atau sinartrosis itu tidak menimbulkan pergerakan Kalau amfiartrosis atau sendi kaku itu ada pergerakan tapi sifatnya terbatas Dan yang terakhir diartrosis atau sendi gerak itu gerakannya bebas atau leluasa Nah sendi gerak ini dibagi menjadi lima macam Apa saja ya Yang pertama yaitu sendi engsel Sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan ke satu arah Nah contohnya yaitu pada sendi siku tangan Sendi pada lutut Sendi pada ruas jari tangan dan sendi pada ruas jari kaki Nah disitu sudah ada contoh gambar sendi engsel Di sebelah kanan atas itu ya anak-anak Kalian bisa melihatnya Yang mana sendi engsel itu dapat bergerak ke satu arah saja Yang selanjutnya adalah sendi putar Persendian di mana tempat tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lainnya Yang bertindak sebagai poros Itulah yang dinamakan sendi putar Nah contohnya apa? Contohnya pada sendi atlas yaitu ruang pertama pada tulang leher Nah gambarnya sudah ada di sebelah sampingnya Nah anak-anak bisa melihat contoh gambar sendi putar Selanjutnya adalah sendi peluru Sendi peluru itu merupakan sendi yang digerakkan ke segala arah Ya jadi kalau sendi engsel itu hanya ke satu arah Kalau sendi putar itu berputar mengelilingi tulang yang lainnya Yang bertindak sebagai poros Kalau sendi peluru itu bisa digerakkan ke segala arah Nah contohnya apa? Contohnya sendi peluru itu pada ruas tulang leher paling atas Sendi pada pangkal lengan dan sendi pada pangkal paha Nah itu dapat kalian lihat gambarnya sendi peluru Yang selanjutnya yaitu sendi geser Sendi geser adalah persendian tempat ujung tulang yang satu Menggeser ujung tulang yang lain ya Jadi persendian tempat ujung tulang yang satu itu dapat menggeser ujung tulang yang lain Itulah yang dinamakan sendi geser Sendi geser hanya memungkinkan sedikit gerakan Nah jadi sendi geser ini bisa menimbulkan sedikit saja gerakan Contohnya pada apa sih? Sendi geser itu contohnya pada tulang hasta dan pada tulang pengumpil Nah gambarnya bisa kalian lihat di sebelah kanannya sendi geser itu ya anak-anak Selanjutnya adalah sendi pelana Apa itu sendi pelana? Sendi pelana merupakan bentuk hubungan dua tulang Dimana kedua ujung tulang berbentuk pelana kuda Jadi seperti bentuk pelana kuda Contohnya sendi pelana yaitu hubungan antara tulang-tulang telapak tangan dan tulang ruas jari tangan Baik anak-anak untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang faktor penyebab gangguan sistem organ gerak manusia Nah faktor penyebabnya itu macam-macam ya anak-anak Ada kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah dan pembawaan sejak lahir Nah contoh kebiasaan yang salah itu diantaranya Ada membaca buku dengan posisi tidur Membawa beban yang terlalu berat Berjalan dengan tubuh yang membungkuk Tidur dengan posisi yang tidak benar Dan menulis dengan posisi duduk yang tidak benar Itulah contoh kebiasaan yang salah Nah bagaimana cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak Yang pertama untuk menghindari kelainan kaki X Yang merupakan bawaan sejak lahir Seorang ibu hamil itu dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minuman susu yang berkalsium Jadi sayuran dan susu yang berkalsium itu bagus ya anak-anak untuk ibu hamil Untuk mencegah kelainan kaki X Nah yang selanjutnya agar terhindar dari artritis Sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh Dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat Yang selanjutnya agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis Sebaiknya melakukan olahraga secara teratur Dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar Menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur Jadi posisi yang salah ketika duduk itu dapat menyebabkan tadi lordosis, kifosis, dan skoliosis Selanjutnya agar terhindar dari osteoporosis Dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium Dan diimbangi dengan olahraga secara teratur Nah yang terakhir agar terhindar dari rakitis Dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan Serta berjemur di pagi hari Nah itulah beberapa contoh cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak Nah sekarang kita masuk ke materi bahasa Indonesia Yaitu mengenai ide pokok Nah kemarin anak-anak sudah belajar ya cara menentukan ide pokok Nah selanjutnya hari ini kita juga akan belajar langkah-langkah Bagaimana membuat cerita itu berdasarkan ide pokok Yang pertama yaitu kita harus menentukan topik cerita terlebih dahulu yang akan dibuat Selanjutnya kita menentukan ide pokok cerita Ketika ide pokok itu sudah ditentukan Kemudian kita membuat kalimat utama Nah selanjutnya kita membuat kalimat pengembang Selanjutnya merangkai kata-kata hingga menjadi sebuah cerita yang urut Dan jangan lupa untuk memperhatikan ejaan dan pemilihan kata dalam membuat sebuah cerita Nah selanjutnya kita masuk ke materi SBDP yaitu langkah membuat komik Nah apa saja langkah-langkahnya Yang pertama membuat plot Plot adalah struktur rangkaian urutan dalam cerita Plot menjadi penting ketika membuat komik agar cerita menjadi jelas dan terarah Nah dengan adanya plot ini cerita pada komik itu menjadi jelas dan lebih terarah ya anak-anak Selanjutnya yaitu membuat frame Apa itu frame? Frame adalah bingkai-bingkai yang digunakan untuk tempat menggambar dalam komik Nah mulailah menggambar tokoh-tokoh di dalamnya Kemudian ada posenya, ekspresinya, dan posisi balon kata Balon kata itu tempat untuk ditulisnya teks-teks itu ya anak-anak Ataupun kotak keterangan narasi Nah tambahkan juga beberapa efek penunjang Seperti efek ledakan, efek untuk menunjukkan ekspresi marah, ekspresi sedih, dan sebagainya Gunakan penggaris untuk menggambar frame agar lebih rapi Nah biasanya di komik itu kayak ada frame-frame yang kotak-kotak itu lah anak-anak Nah itu disebut dengan frame Yang selanjutnya yaitu membuat detail gambar Nah caranya yang pertama buatlah detail gambar Hitamkan rambut bila berwarna gelap Warnai pakaian, rapikan bulu mata, arsir bagian yang gelap Dengan memperhatikan efek pencahayaan, bentuk bayangan, pose tokoh, dan berbagai detail gambar lainnya Yang selanjutnya adalah menambahkan dialog Nah komik itu wajib ada dialognya ya anak-anak Selain gambar juga ada dialog atau percakapan Nah tahap akhir yaitu memasukkan dialog Bila dilakukan secara manual, tulis dulu dialognya dengan pensil Untuk mengantisipasi keluar dari balon kata atau kotak narasi Pilih jenis tulisan yang berbeda untuk kalimat biasa Kalimat sedih dan kalimat marah Hal tersebut dapat membantu menegaskan ekspresi tokoh yang telah digambar sebelumnya Dan untuk proses yang terakhir yaitu mewarnai gambar Nah kita dapat mewarnai gambar itu dengan dua corak ya anak-anak Yang pertama yaitu corak realis Dan yang kedua yaitu corak bukan realis Pewarnaan corak realis harus sesuai dengan keadaan yang nyata Sedangkan pewarnaan dengan corak bukan realis Itu bisa lebih bebas atau tidak terikat oleh warna aslinya Nah itulah langkah-langkah dalam membuat komik Yang selanjutnya adalah ciri-ciri komik Ciri-ciri komik yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita Nah pesan dan informasi yang disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar Jadi komik itu disampaikan kepada pembaca dalam bentuk gambar dan teks Yang selanjutnya adalah proporsional Apa itu proporsional? Proporsional itu membuat gambar dan teks itu berimbang anak-anak Jadi membuat pembaca komik itu seakan-akan terlihat dan berperan langsung ke dalam cerita Jadi proporsional itu maksudnya adalah membuat cerita pada komik itu seakan-akan dialami langsung oleh sang pembaca Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan bahasa percakapan Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami Agar pembaca itu lebih memahami apa yang diceritakan pada komik tersebut Selanjutnya yaitu biasanya bersifat kepahlawanan Nah umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan Berikutnya adalah penggambaran watak secara sederhana Jadi penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana Agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita tersebut Untuk ciri komik yang terakhir yaitu menyediakan humor Kata komik sendiri itu berarti jenaka Arti kata jenaka bisa juga lucu ya anak-anak Nah humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca Dan biasanya humor yang disajikan itu sering terjadi dan ada di masyarakat Baik anak-anak demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Terima kasih karena anak-anak hebat sudah mendengarkan dan menyimak video Bu Silvi dengan baik Semoga apa yang Bu Silvi sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua Nah jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share apabila menurut kalian video ini bermanfaat Terima kasih